Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya Wahyono Oke malam ini kita ingin makan Dan kita ingin sambil Bincang-bincang Tadi aku udah beli makanan Ini penyetan Ini aku baru sekali beli Jadi kita cobain ya Oke kita langsung aja siapin untuk namanya Menu makanannya ya Sebelum lanjut ke video selanjutnya Alangkah baiknya di like, komen, subscribe Dan di share Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya Gratis, 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 gratis Terima kasih Oke langsung saja Oke kita keluarin nasinya dulu ya Nah ini nasi ya Nasinya sedikit ya Cuma segini Cuma ya coba aja kita buka Kita taruh di piring aja ya Biar mudah ya Ya bener ini nasi Kelihatan temen-temen ya Masih Oke Masih coba segini Ya tapi cukup lah ya Makan malam gak boleh banyak-banyak Oke kita singkirkan Kita buang dulu ya Kita keluarkan Ini ayam Kita buka Nah ini ayamnya Aku pesen yang ayam goreng Ini lumayan gede ayamnya Oke kita campur ke sini ya Bisa kelihatan temen-temen ya Nah ini lalapannya Kita keluarin juga Ada timun Ada Kol ya Kita taruh di sini Nah ada kemanginya juga Nah kebetulan aku gak suka kemangi Jadi kita singkirin ya Nah di sini ada sambelnya Nah temen-temen ya Di sini ada sambelnya Ada dua macam sambel Nah ini yang hitam ini Kayak parutan kelapa gitu ya Serundeng namanya Tapi serundengnya ini dikasih kayak kual begitu Nah ini sambel penyatanya ya Oke kita bersihkan dulu Oke kita taruh bawah Nah ini kita buka ya Sambelnya Oh ini ada talinya ya Oh bukan taliin bumbu Ini kita tuangin di ayamnya ya Biar Bagus Meresap ke ayamnya Oh sambelnya banyak buah Nah ini juga ada Serundengnya Gak susah temen-temen Nah ini ya Aku tuangin juga Aku tuangin dikit ayamnya Gak semua ya Nah aku tuangin sedikit Nanti kalau mau nambah tinggal Ini masih banyak banget Oke gak sabar temen-temen Kita langsung Incip-incip ya Tapi Sebelum namanya incip-incip Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya Dan jangan lupa berdoa dulu ya Oke kita langsung aja Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung makan Makan ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dari ayamnya dulu ya Sambalnya terasa Nempel ke ayam Oke kita langsung aja ya Oke kita belah Aku pengen coba dagingnya Oh ini matang banget temen-temen Ya ini matang banget sampai ke dalam Ya coba kita Makan Ayamnya matang bener Bener-bener matangnya di dalam Aku coba sambal penyetnya ya Tuh Aku oles-olesin sama suruneng juga lah Biar enak Tidak Enak Enak banget Beneran enak Enak banget Ini pedis banget Beneran pedis banget Ini ayamnya Sampai ke dalam Bener-bener sampai ke dalam Dan ini ayamnya Memang bener-bener besar Oh ini sampai Bumbunya sampai meresap ke dalam Temen-temen Ya ini sampai ke dalam Bener-bener ke dalam Tuh Kelihatan gak Ini meresap banget ke dalam Makanya Empuk dan enak banget Gitu loh Matangnya sampai ke dalam Temen-temen Biar gak terasa Pedis Ini tadi Satu porsinya Rp30.000 Ini penyataan Pinggir jalan Tapi rame nya Rame nya Pakai banget Jadi Antri itu Pajang banget Antri nya Ini temen-temen Jam setengah Sembilan Jadi temen-temen Kalau misalnya makan Harusnya jangan Jangan makan malam Yang takut gemuk Jadi temen-temen Yang Lagi ke Belitar Bisa mampir Ke Warung Ini deketnya Deket Alun-alun Gak jauh dari Alun-alun Pokoknya ini Satu-satunya Penyataan yang rame Ini rame nya Pakai banget Nampai ngantri-ngantri Jadi mobil-mobil Dari jauh-jauh itu Memang ngantri Jadi yang makan Di sini itu Bukan hanya Golongan bawah Tapi golongan Menengah Dan ke atas juga Aku baru nyobain Karena penasaran aja Kok rame banget Aku lupa nama warungnya Warung apa Cuman yang jelas Kayak lesen penyataan pinggir jalan gitu Dan ini gak ada cabang Aku tadi agak cerita-cerita gitu Memang gak ada cabang Ayam itu Gede banget Ini kebetulan Mintanya paha Paha bawah ya Ini yang jadi ciri khas itu Ada serundengnya ini Tapi serundengnya itu Kayak hitam gitu ya Hitam tapi kayak ada Minyak-minyak Kuah gitu Ayamnya gurih banget Bumbunya bener-bener Merasap ke dalam Merasap ke dalam Ini sambil penyatannya Pedis banget Cuman kalau serundengnya enggak sih Manis Serundengnya agak manis-manis gitu Nanti kapan-kapan Aku kalau lewat situ Dan beli situ lagi Aku video-in ya Antreanya rame banget Tadi aku mau video-in Cuman baterai ku gak cukup Cuman baterai ku gak cukup Kalau temen-temen mampir ke belitar Penyatannya gak jauh dari Penyatannya gak jauh dari Alun-alun Dan itu Penyatannya paling rame sendiri Makanya lesian gitu Kalau disana makannya lesian Pake tikker gitu Ini juga masih press banget Aku yakin Ini monset banget Karena Aku liat tadi Antreanya Kalau ada Kalau ada 30 orang loh Antreanya Belum yang udah makan ya Memang rame banget Ini goreng ayamnya juga Matanya sampe luar dalem Sambelnya kerasa banget Bungunya kerasa Pedas banget lagi Yang suka pedas Ini cocok banget Sebenernya bisa request Cuman aku tadi Request Gak request ya Aku langsung pesen aja Ini buat perda Pedas Sampah ini enak Bener aku gak bohong Aku sampe habis Ayamnya tuh Timun Disini ada bebek Eh di warung yang ini Ada bebek juga Cuman aku pesen yang ayam Jadi kapan-kapan kita coba Yang bebek ya Yakin aku gak nyasel Kalau misal beli lagi Juga aku masih Masih apa Masih mau Enak banget Sambelnya juga enak Maaf temen-temen Pertis banget Sembilan aku dikit aja Pertis banget Ini ayamnya gede banget Tapi gak ada ayam kampung ya Ini cuma bebek Ayam gitu aja Tapi ini bukan ayam kampung Soalnya empuk banget Kalau ayam kampung Biasanya agak keras gitu ya Biasanya agak keras Habis temen-temen Ini sambel Cuman aku gak terlalu ini Gak terlalu suka pedas Jadi aku pinggirin Aku makan di coba Cuman enak banget Yang ini enak banget Ini serundeng namanya Ini kelapa Ayamnya habis Ini aku Ini kulit aja sih Aku gak suka kulit Nikman banget Sumpah Ya temen-temen Enak banget Tapi pedas Minum dulu Alhamdulillah Ya temen-temen Makan udah selesai Ini enak banget Sumpah Ya Dan kenyang banget Aku kira tadi Nasinya dikit Ternyata pasuk Ketika dimasukin ke piring Banyak Ya Mungkin ini aja Konten kita malam ini Temen-temen Ya Tuguin konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika dimasukin ke piring